Sobat sehat, mari kita kenali produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, yang ada di sekitar kita. Tahukah Sobat, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan, yang tidak mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Berikut beberapa contoh produk alat kesehatan yang ada di sekitar kita. Masker medis Alat suntik Sikat gigi Stetoskop Pelester Dan alat kontrasepsi Dan, perbekalan kesehatan rumah tangga, yang selanjutnya disingkat PKRT, adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia, yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga, dan fasilitas umum. Berikut, beberapa contoh, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, yang ada di sekitar kita. Hand sanitizer Pembasmi serangga Cotton bud Pembasmi serangga bakar Tisu Detergen, dan pembersih lantai Sobat sehat, sebelum kita membeli dan menggunakan produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, berikut beberapa tips cara memilih produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Pastikan kondisi kemasan dalam keadaan yang baik dan tidak rusak. Pastikan informasi pada label seperti, tanggal kada luarsa, komposisi, dan keterangan produk, sebelum digunakan. Pastikan produk sudah memiliki izin edar yang telah diterbitkan kementerian kesehatan. Gunakan sesuai petunjuk yang ada, agar produk dapat berfungsi secara optimal dan aman. Untuk memfasilitasi masyarakat, dalam menjangkau informasi terkait alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar, Kementerian Kesehatan telah meluncurkan aplikasi Mobile Alkes, yang dapat diunduh melalui aplikasi Play Store. Aplikasi Mobile Alkes, memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Menu Pencarian Produk Menu ini berfungsi untuk melakukan pencarian produk alat kesehatan, yang telah memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Menu Pencarian Perusahaan Menu ini berfungsi untuk mencari data sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang sudah terdaftar. Menu Lapor Produk Menu ini berfungsi untuk melaporkan produk alat kesehatan, atau perbekalan kesehatan rumah tangga yang dibuga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menu Lapor KTD Menu ini berfungsi untuk melaporkan kejadian yang tidak diinginkan terkait kegagalan saat penggunaan produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Menu Lapor Iklan Menu ini berfungsi untuk melaporkan iklan yang dibuga melanggar dan tidak memenuhi syarat peraturan perundangan. Video layanan ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia. Video layanan ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Indonesia.